Ahli bidana bicara permufakatan jahat di kasus narkoba Teddy Binahasa bahwa Dodi hanya dihasut Teddy Anda sudah disumpah punya implikasi hukum dunia akhirat Ini kewajiban moral dan kewajiban hukum kami mengingatkan saudara Disumpah lagi boleh pak? Ya? Disumpah lagi boleh? Saya hanya mengingatkan tadi disebut-sebut juga ada skenario jebakan karena rasa dendam saudara terhadap Bukan dendam pak? Tadi yang saya tangkap karena marah dendam gitu terhadap dendam Anita Saya tidak mengatakan kata dendam saya ingin memberi pelajaran Membeli pelajaran kepada Anita karena merasa marah gitu ya tadi Tidak marah juga pak Tidak ada kata-kata marah Apakah maksud saksi menjawab baik mas itu adalah saksi menyetujui nantinya terdakwa Dodi menyerahkannya di Bali Justru sebaliknya pak, saya sudah tidak aware lagi Dimana saya tidak aware lagi tentang ini kepada saudara Dodi Itu kan dia nuker-nuker duit dia sendiri kok lapor saya Saya ini santun sama orang pak Karena di persidangan inilah saya Bukan orang terima saya kok Nah dalam konteks Ibu Linda ini Yang kami lihat begini Di satu sisi terlepas nanti pembuktian tersendiri soal istri-istri tadi Tetapi kalau Teddy ini mau menjebak Ibu Linda ini aneh Buat saya aneh Anehnya kenapa pak ini? Ya anehnya begini Sering pak Teddy mengatakan undercover buy Itu diatur di undang-undang Ya jadi pembelian terselubung Bukan penjualan terselubung Jadi kita untuk mengetahui satu sindikat Kita menyamar Membeli Kemudian nanti setelah tahu jaringannya baru ditangkap semua Dan ini harus ada surat perintahnya Biasanya dia mengusulkan wakafores Dan dia mengatakan bahwasannya wakafores ini tegak lurus Dan dia tahu yang 5 kilogram Mohon jaksa penuntut umum Jangan melintir pak Gak ada kata-kata kilo disitu pak Yang 5 itu Dia tahu yang 5? Iya Demikian pak Ada WA itu masuk ke seorang? Ada tapi gak pakai kilo Oke Kemudian saya coba untuk Mengajak lagi saudara tadi di awal Saudara membenarkan Pernah mengirimkan kontak nomor Terdakwa linda kepada terdakwa doni? Betul Oke pertanyaan saya begini Saudara simpan atas nama siapa sih Di kontak hp saudara saksi Atas nama terdakwa linda? Saya tahunya bernama Anita Anita siapa yang saudara simpan Cepu Cepu itu informan Oke sebentar Kenapa saudara simpan namanya Anita Cepu Bukan atas nama terdakwa linda? Saya tahunya namanya Anita pak Apakah Cepu merupakan nama belakang Daripada terdakwa linda puji astuti? Itu subyektif sekali Saya mau memberi Saya mau memberi nama Imron atau Yoyan Kan boleh-boleh saja pak Cepu itu istilah kita Informan pak Kok ditanya mengapa? Kan suka-suka saya mau memberi nama itu Julfikar Terdakwa jawab Jadi yang tenang sebentar Sudah disjawab Jawab yang tenang Saksi ahli pidana dari Universitas Indonesia Eva Hajani Zulfa Dihadirkan jaksa dalam persidangan Kasus peridaraan narkoba Dengan terdakwa Ijen Teddy Minahasa Eva menjelaskan bahwa Memufakatan jahat bisa menjadi dasar Untuk meminta pertanggung jawaban Pidana terhadap seseorang Kesepakatan itu saja sudah menjadi Satu dasar untuk meminta pertanggung jawaban Pidana seseorang Kata Eva Dalam persidangan di PN Jakarta Barat Senin 6 Maret 2023 Eva lalu menyampaikan Bahwa dalam kasus peridaraan narkoba Pembuktian peridaraan narkoba Tidak perlu menunggu Hingga permufakatan jahat itu selesai Menurutnya Sepanjang bisa dibuktikan Telah ada permufakatan jahat Orang itu bisa dijerat pidana Ini juga kalau kita baca pasal 132 UU narkotika Artinya tidak perlu ada yang penyebaran narkotika Untuk menunggu bahwa permufakatan jahat itu selesai Atau tidak Jelas saksi Sepanjang bisa dibuktikan ada kesepakatan Di antara orang itu untuk melakukan tindak pidana Seperti yang ada di dalam pasal 111 dan 112 Atau 114 Misalnya Itu sudah cukup imbuhnya Hakim kemudian menanyakan pendapat Eva Mengenai apabila setelah adanya permufakatan jahat Salah satu pihak yang dominan mencabut perintahnya